Jayasan Bagus Mandiri Insani, Palembang, Sumatera Selatan berperan aktif dalam membantu orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Seperti melepaskan rantai besi yang melingkar di leher dan tangan seorang ODGJ. Selengkapnya dalam bahasa daerah. Halo pemirsa Jopos TV, Pal TV mengabarkan dengan Bebas Soplembang. Pemirsa habis lebih dari 2 jam berusaha motong besi yang ngelingkar di leher tangan sama kakinya. Akhirnya Wong dengan gangguan jiwa yang berhasil dievakuasi sekarang terbebas dari rantai besi yang ngebelenggu selama puluhan tahun. Pecah inilah proses motong besi yang ngelingkar di leher tangan sama kaki pasien Wong dengan gangguan jiwa. Relawan, Yayasan Bagus Mandiri Insani ngebutuh kewaktu lebih dari 2 jam untuk memotong besi tersebut. Rantai besi inilah ngelingkar lebih dari 20 tahun. Agun Syah, pasien berusia 61 tahun ini ngaku masih berumur 20 tahun. Dan sehari-hari Agun Syah sering tidur dan berkeliaran di Lampu Merah Macan Lindungan Pelembang. Sebelumnya para relawan Yayasan yang naungi gelandangan Wong Telantar dan Wong dengan gangguan jiwa ini ngejemput Agun Syah di rumahnya di kawasan Macan Lindungan. Selasa sore, Agun Syah tinggal bersama saudaranya yang kondisinya juga sangat memperhatikan ke. Habis rantai dilepas ke Agun Syah dibersih ke dan begabong bersama 95 uang lainnya yang ditampong di Yayasan yang berlokasi di Jalan Sampurna Duo, Blok Betigo Puruman Kampung Tara Kelurahan Talambututu, Kecambatan Sukarami, Kota Pelembang. Akibat besi yang ngelingkar puluhan tahun tersebut, pasien tersebut sering menarik besi tersebut dan gawek luka di badannya dan berujung infeksi. Menurut Ketua Yayasan Bagus Mandiri Insani, Agus Mulyono, kalau terlambat dilepas ke infeksi pacak gawek, tangan pasien diamputasi. Lebih lanjut, Agus ngajak seluruh masyarakat sama pemerintah melok sama-sama bantu Yayasan ini biar pacak terus berjuang menolong kaum terlantar dan ODGJ karena kondisi Yayasan ini lada pacak nampung jumlah pasien yang terus bertambah. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Sefir Zarizki, Juru Kamera, Julia Diazwan melaporkan dari PalTV untuk Jawapos TV. Kita kembali ke studio di Jakarta.